Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Filyar Al-Arin dari Prodiden 3P Fisioterapi Polteca Sikamung, Kesulakarta Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan nama bagian tulang pada dada Nama bagian tulang pada dada atau ostanum Ostanum termasuk jenis tulang pipih yang terdapat di anterior thorax Starnum dibagi menjadi tiga bagian yaitu Manubrium sterni, Corpus sterni, dan Prosesus Sipoidius Manubrium sterni Batas antara Manubrium sterni dengan Corpus sterni disebut Angulus sterni Pada bagian superior terdapat cekungan yaitu incisura jugularis Sebelah lateral kranial terdapat sepasang incisura clavicularis Tepi lateral terdapat sepasang incisura costalis 1 Dan sebelah distal terdapat setengah incisura costalis 2 Corpus sterni Pada bagian lateral terdapat incisura Bagian teratas terdapat setengah incisura costalis 2 Kemudian incisura costalis 3 Incisura costalis 4 Incisura costalis 5 Incisura costalis 6 Dan incisura costalis 7 Bagian terakhir yaitu Prosesus Sipoidius Berbentuk tipis dan luncing Ujung ada yang berjabang dan ada yang tidak Serta kadang ada yang berlubang Terima kasih telah menonton!